Dewan Pengawas KPK sudah menerima laporan dari tiga mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi dan Koalisi Masyarakat Sipil. Dewas akan mempelajari laporan tersebut. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean melalui keterangan tertulis selasa pagi mengatakan sudah diterima dan akan segera mempelajari laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan potensi pidana terhadap pimpinan KPK Firly Bahuri. Tiga mantan komisioner KPK yang mengadu kemarin yakni Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Situ Morang. Selain itu beberapa bekas pegawai lembaga antirasuah seperti Novel Baswedan dan Lakso Anindito juga ikut dalam penyampaian laporan itu. Tumpak menegaskan pihaknya akan mendalami seluruh laporan terhadap Firly sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk aduan dari Brigjen Endar Priyantur. Ketua Dewas KPK Ketua Dewas 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 Ketua Dewas